Intro Setelah menempuh perjalanan 2 jam, tim penyuluhan anti-radikalisme dari Divisi Humas Mabes Polri beserta jajaran Polres Ogan Komering Ilir disambut hangat oleh pendiri pondok pesantren Raudatus Sakina Ibda Farizal beserta para santri bertubuh-tubuh mungil berseragam sopan yang berbaris rapi pun ikut menyambut hangat kedatangan rombongan Pondok pesantren yang didirikan Ibda Farizal itu berada di tengah hutan karet dan sawit di Tulung Sawo, Dusun 8 Semingin Jaya, Dewa Pulau Geronggan, Kecamatan Pedamaran Timur yang mana di lokasi tersebut hanya ada beberapa bangunan saja Menurut cerita Ibda Farizal, pondok pesantren itu dibangun pada tahun 1995 Farizal ditugaskan untuk menjaga keamanan di pos polisi kayu labu Pedemaran Timur Ketika bertugas, Minta Reba Bintang Timas melihat masyarakat yang mayoritas program transmigrasi di desa itu serba kekurangan Anak-anak mereka pun tak bersekolah dikarenakan butuh waktu berkilo-kilo untuk mencapai ke sekolah yang dituju Farizal juga melihat kondisi lingkungan di desa itu pun tidak baik Anak-anak di sana banyak yang melakukan kenakalan remaja seperti minum minuman keras, judi, hingga pencurian dengan kekerasan Melihat fakta tersebut, tercetuslah keinginan Farizal untuk membangun sebuah sekolah tempat belajar dan juga membangun ahlak Jadi pada waktu itu saya bertugas di sini, saya keliling-keliling di desa Banyak masyarakat itu, cara berikutnya masih masyarakat praseja terang Karena masalah untuk lima desa yang ada di dalam ini Masyarakat yang dari ekstran, yang dua desanya itu, itu masyarakat yang diberikan ini Jadi pada waktu saya berkeliling, saya nanya-nanya sama masyarakat itu Kok kenapa anak ini tidak sekolah? Jadi dibiawak sama orang tua Bawa mereka tidak mampu untuk melakukan anaknya Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Fiberata TV, Salam Fiberata Jadi sudah faham? Faham